Halo teman-teman, karena kemarin ada yang minta dibahas quiz 2, kemarin Stanley minta saya tolong dibahasin quiz 2-nya Pak Kuswandi sama Bu Tetris dari tahun 2020 jadi ini soalnya bisa dilihat disini ada soal, ini soalnya lumayan gampang ya jadi yang pertama, ini kan ada di ketahui sistem metanoacetonitril jadi ada dua komponen pada suhu 55 celsius dan diketahui, ini ada rumus dari Margules juga pada suhu 55 celsius ini diketahui tekanan saturasi maksudnya tekanan uap pada saat metanol itu murni jadi pada saat 55 celsius, tekanan segini, metanol itu bakal menguap ke suhu segini, asetonitril itu bakal menguap dengan tekanan segini artinya gitu, jadi P1 sat dan P2 sat pasti kalian paham lah ya oke, jadi lanjut nah, diketahui juga gamma 1 theta dan gamma 2 theta nah, kalau kalian buka di mana ya di buku termo halaman 424 itu bisa dilihat ini, persamaan ini sama ini jadi, Leng gamma 1 theta dan gamma itu sama dengan A12 ini, menjadi ananya metanol ini dan juga Leng gamma theta dan gamma ini sama dengan A21 kalau kalian lihat di buku halaman 424 nah, dengan menggunakan hukum modifikasi tentukan P dan Y1 untuk T sama dengan segini dan X1 sama dengan segini nah, yang penting ininya karena apa? karena untuk suhu ini sudah diketahui kan ininya jadi, kita disuruh nyari kalau X1 nya segini berapa P dan Y1 nya? nah dan juga, kalau ada aseotrop kita tentukan berapa tekanan dan komposisi aseotropnya pada suhu 55 tersebut oke yang kita lakuin pertama itu sebentar, mana ya tadi? oke aku pakai X nggak apa-apa ya nggak harus nggak apa-apa oke jadi, yang pertama karena diketahui Leng gamma sama dengan ini Leng gamma sama dengan ini berarti gamma yang diketahui di soal ini bisa kita buat Leng nya jadi Leng dari 2,3 dan nanti ketemu A2 dan A21 nah fungsinya A12 dan A21 itu untuk mengetahui korelasi dari gamma terhadap konsentrasi jadi gamma dan X itu ini kan bersama makulis jadi setiap X nya berubah itu gamma nya berubah apabila X1 nya 0,25 berarti kan X2 otomatis 0,75 1 kurangi 0,25 kan? nah tinggal masukin aja kalau A12 nya segini A2 hatunya segini X2 nya segini X1 nya segini berarti kira-kira berapa gamma 1 nya? nah ini pakai humus yang ini terus kita cari gamma oh ternyata kalau X1 nya segini gamma 1 nya segini dan gamma 2 nya segini kayak gitu simpel kan? nah apa aja fungsinya gamma yaitu apa namanya pressure itu adalah harusnya kan kalau hukum rot kan X1 P1 sat ditambah X2 P2 sat tapi karena ada modifikasi supaya lebih akurat kita pakai gamma coefficient gamma ini coefficient aktivitas kayak gitu nah ideal gamma nya itu satu tapi karena gak ideal gamma nya ini bisa merilainya banyak banyak bisa 1,69 bisa 1,04 bisa 2 bisa sembarang kok ini untuk mengkoreksi kanan yang dihasilkan nanti oke oke jadi karena kita tahu rumus ini tinggal masukin aja P sama dengan X1 gamma 1 PH2 sat ditambah X2 gamma 2 P2 sat jadi segini nah terus cara nyari Y1 nya gimana? cara nyari Y1 yaitu dengan cara Y1P sama dengan X1 gamma 1 PH2 sat kan gitu Y1P sama dengan ini berarti Y1 nya nanti ketemu yaitu jadi apa? dari X1 dikali gamma 1 dikali P1 sat dibagi dengan P nya simple sih kan Y1 sama Y2 Y2 tinggal dikurangi aja 1 kurangi Y1 oke simple kan masih aneh nah terus bisa lu nyari aseotrop nah kalau kalian lupa rumusnya aseotrop atau gimana intinya itu cuman gini loh aseotrop itu adalah titik ketika B1 sama X1 itu sama artinya apa? artinya pada konsentrasi misalnya konsentrasi 50% larutannya itu konsentrasi vapornya juga 50% artinya kalau mau dilakukan distilasi itu berarti sudah gak bisa mitra sudah mentok segitu gitu loh kalau misal 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 kalau X1 itu 50% tapi Y1 nya itu sekitar 70% berarti otomatis apa namanya sorry berarti kan kalau gitu X2 nya berapa? 50% kan ya? Y2 nya berarti 30% kan anggapannya gitu ya berarti otomatis kalau misal kita mau melakukan distilasi apa ya? kalau kita panasin si larutannya itu terus menguapkan nah itu nanti yang menguap itu lebih besar konsentrasinya ketimbang yang ada di dalam liquid itu jadi nanti yang 70% ini bisa di diturunkan lagi jadi X2 yang baru atau apa ya? nantinya distilasi itu kan kita mau mengonsentrasikan sesuatu dari 50% menjadi 70% dari alkohol 20% jadi alkohol 70% kayak semacam gitu nah kalau misalnya X1 nya 50% mau di distilasi ke 70% jadi ya tinggal aja dipanasin sampai equilibrium supaya equilibrium Y1 dan X1 nya itu 70% 50% maka nanti yang menguap ini bisa dikondensasi menjadi etanol 70% kayak gitu nah tapi kalau misal etanol nya 50% diuapkannya jadi sama-sama 50% mau kamu uapin ya dia tetap 50% gitu loh jadi dia tetap gak bisa dipisahin gitu loh intinya gitu itu titik azeotrop nah sorry ada ada anjing nah jadi yang pertama itu titik azeotrop adalah ketika titik Y1 sama dengan X1 terus terus berarti kalau gitu kan kita tahu kan ini Y1 sama dengan X1 gamma 1 P1 sat berarti kalau Y1 dibagi X1 itu kan sama dengan gamma 1 P1 sat dibagi P ya kan nah kalau Y1 per X1 ini dianggap sama berarti kan 1 Y1 sama dengan X1 berarti kan 1 kan jadi bisa dibilang P sama dengan gamma 1 P1 simple kan jadi kita bisa tahu kita bisa tahu tekanan asiotropnya kalau kita tahu gamma 1 nya P1 sat kan ketahui ini tinggal kita cari gamma 1 nya cuman gimana cara taunya gamma 1 kan kita gak tahu soalnya gamma 1 ingat gamma itu adalah korelasi apa ya gamma 1 ini tergantung X kalau kita gak tahu X1 asiotropnya maka kita gak tahu gamma 1 nya juga kan sama kalau kita coba titik Y2 sama dengan X2 kan rumusnya ini kemudian seperti ini kita bisa tahu tekanan asiotrop kalau gamma 2 nya diketahui tapi gamma 2 kan kita gak tahu karena X2 nya kita juga gak tahu kan X asiotropnya maka cara satu-tatunya yang bisa kita lakukan yaitu kita menggunakan relatif volatility relatif volatility relatif volatility itu relatif volatility itu kalau Y1 per X1 itu berapa dibagi dengan Y2 per X2 artinya apa kalau misal Y1 sama dengan X1 otomatis kan Y2 sama dengan X2 bener ya berarti berarti kalau gitu misalnya 50% semua lah ya 50% dibagi 50% berarti 1 ini juga 50% berarti 50% berarti 1 nah kalau dibagi jadi berapa yang 1 kan ya begitu artinya kalau kalau aziotrop itu alpha atau 2 nya itu nilainya 1 berarti kalau kita melakukan distilasi itu alphanya gak boleh bernilai 1 harus bernilai 2 atau 3 atau sebarang pokoknya jangan sampai Y sama X2 sama gitu supaya apa ya gitu yang tadi itu supaya kalau diopkan dia bisa apa ya bisa terkonsentrasi lah intinya bisa berubah lah dari dalam kataan liquid jadi kataan paper bisa berubah semacam kayak gitu ya oke kita tahu sekarang rumusnya ini tapi kan dari sini kita bisa masukin kayak gini sama dengan 1 kan kalau aziotrop berarti bisa dicoret coret coret jadi kayak gini gamma 1 dibagi gamma 2 itu sama dengan P2 set dibagi P1 set dan ini kita kan gak tahu gamma 1 nya kita juga gak tahu gamma 2 nya berarti kita bisa dilenkan len gamma dan len gamma supaya apa supaya supaya ini bisa dipakai kalau kita bisa pakai ini kalau kita tahu P2 set dan P1 set otomatis nanti ini kita bisa P2 set P1 set diketahui ya A12 A2 itu diketahui tinggal masukin aja kalau X1 nya segini tinggal tinggal di solver aja X1 nya berapa supaya ya supaya ini sama lah jadi nanti ini dari alpha sama dengan 1 ini bisa dirubah menjadi kesamaan kayak gini karena P2 P1 set A2 1 A2 itu 2 diketahui ya tinggal masukin aja berapa X1 yang bisa menyebabkan ini nilainya seperti ini kayak gitu lah namanya kita bisa bulsik bulsik jadi ini ruas kiri dikurangi ruas kanan sama dengan 0 kan harusnya ya jadi bulsik supaya gimana supaya caranya supaya bulsiknya ini dapatnya 0 nanti ketemu X1 asiotrope nya sekitar 0,78 X2 asiotrope sekitar 0,21 nah kalau biasanya sama Pak Kuswandi kan sama atau nggak tahu yang lainnya disuruh nyari dulu kan ini kira-kira ada asiotrope nya atau nggak ya itu menurutku nggak perlu ya langsung aja dimasukin asiotrope nya berapa gini kalau hasilnya minus berarti ya nggak ada asiotrope atau kalau hasilnya aja ada 1 berarti nggak ada asiotrope ya pari beginilah rumah yang kayak anjing kalau kita sudah tahu X1 asiotrope, X2 asiotrope kita bisa nyari gamma pakai marguless langsung aja kalau kita mau nyari P ya tinggal aja X1 gamma 1 x PH2sat x2 gamma 2 x PH2sat nanti ketemu P nya ketemu Y gampang kan tinggal Y1P X1 gamma 1 PH2sat dibagi kalau ada pertanyaan set aja di lompok belajar lanjut ke ini nomor 2 nomor 2 ini ada larutan H2SO4 20% berat pada 60 Fahrenheit dicampur dengan larutan H2SO4 70% berat pada suhu segini berarti kalau misalnya H2SO4 nya segini H2SO4 segini juga kalau dicampur kira-kira nanti rentangnya diantara 20 sama 70 kan bener kan itu makanya membentuk suatu larutan yang mengandung 40% berat yang pengaruh itu suhunya kalau suhunya 60 terus ini juga suhunya 160 kira-kira kan nanti suhunya diantara 60 sampai 160 Fahrenheit kan bener ya cuma bila diinginkan temperatur akhir larutan belah 50 mana mungkin dari 60 ditambah 160 kan harusnya sekitar gini kok jadi 50 Fahrenheit kan gitu berarti otomatis ada panas yang dikeluarkan kayak gitu berapa panas yang ditransfer per LBM larutan kita anggap larutan yang 20% dan suhu 60 ini A anggap aja gitu anggap aja A terus larutan yang 70% dengan suhu 160 Fahrenheit itu B lalu larutan campurannya C C kan campurannya larutan campurannya C anggap gitu berarti apa larutan A ditambah larutan B sama dengan C bener ya larutan A ditambah larutan B sama dengan larutan campuran dan juga untuk neraca komponennya sama 20% kali A ditambah 70% kali B sama dengan 40% kali C gitu nah dari dua ini kita bisa dapat apa kita bisa dapat nilai A B C berapa masanya berapa sih gitu nah dari soal kan kita gak tahu ya berapa berapa masanya yang diinginkan kan kan gak ada ya cuman ada ada pertanyaan berapa panas yang di chapter per LBM larutan artinya apa artinya per satu pound mesh dari campuran H2 itu 4 kayak gitu jadi jadi basisnya adalah campurannya memiliki berat 1 pound mesh ini oke paham ya harus ya jadi itu kenapa yang di 1 LBM kan itu C campurannya oke campurannya tahu segini berarti kan kira-kira kalau A nya 0,6 B nya 0,4 kan gitu ya tinggal itu aja kalau X nya dimasukin XB nya dimasukin XC nya dimasukin kita buat teraca komponen kita goalsic nanti ketemu ya A nya segini masih contoh aja misalnya 0 nya 0,3 jadi kan teraca komponennya belum 0 ya kan ini nya belum 0 jadi kita goalsic kalian harus bisa goalsic ya itu penting goalsic goalsic solver dan sebagainya itu penting jadi oke sekarang sudah tahu sekarang masa A berapa masa B berapa masa C berapa ya sekarang pertanyaannya energi karena energinya harus balance kan ya ini raja energi itu bisa langsung tulis aja raja entalpi sebenarnya A dikali entalpinya A ditambah B kali entalpinya B itu bakal sama dengan C dikali entalpinya C dan panas yang dikeluarkan ini bisa panas kalau ini panas yang dikeluarkan intinya apa jadi kalau A itu masuk sistem B masuk sistem C keluar sistem C keluar sistem juga keluar sistem gitu makanya A plus B sama dengan C min Ki kayak gitu lah C plus Ki sorry nanti kalau Ki nya minus berarti Ki nya masuk gitu aja halaman halaman 449 halaman 449 kita buka halaman itu tinggal cari aja kalau T nya segini X nya segini berapa H nya B nya H nya berapa simple kan nanti ya sudah tinggal kalian ini meraca energi ini apa namanya kalian masuk masukin aja misalnya A dikali H A ditambah B dikali H B dikurangi C kali H C sama dengan Ki kan nanti ketemu Ki nya oh ternyata Ki yang dikeluarkan itu harus 46,4 BTU 46,4 BTU untuk 1 pound mesh campuran kalau panasnya nggak dikeluarkan itu berapa sebenarnya BTU kalau A dia badis jadi nggak ada panas yang keluar atau masuk sistem ya otomatis kita buat aja berarti ini misalnya hilang ya Ki nya ya tinggal aja C kali H C sama dengan A HA plus BHB kan udah A HA plus BHB kan ini A kali HA sama B kali HB ketemu oh ternyata sorry ya ini C kali H C oh ternyata C D kali H C itu segini berarti HC oh sorry sorry ya ini harusnya BTU tapi HC nya sama dengan berapa ya sama aja dibagi satu ya nah U per LPM nah kalian cari aja nanti di soal kalau misalnya X nya 40% dengan HC nya minus 58,6 kira-kira T nya berapa nanti temunya segini temunya segini jadi kalau ada suhu 60 di jam 160 itu nanti kolnya 120 tapi karena kita butuhnya 50 Fahrenheit jadi harus dikeluarkan panas besar segini simpel kan sebenarnya ya meraca-neraca biasa meraca energi sama meraca masa biasa oke lanjut ke ini yang terakhir yaitu volume excess molar mana ya volume excess ya terus ini terakhir oke jadi ada volume excess dari campuran itu diketahui punya persamaan seperti ini oke ini pasti dari percobaan ini gak mungkin kita bisa buat kayak gini ya oke intinya apa intinya suatu volume excess dari campuran itu tergantung sama konsentrasi jadi gini suatu sifat benda itu anu enggak suatu sifat benda itu kalau dia sendiri sama kalau dia dalam campuran itu beda kayak apa ya misalnya air air seribu air satu liter ditambah alkohol satu liter itu nanti kalau dicampur ya itu gak bentuk dua liter tapi bisa 2,2 liter bisa 1,8 liter gimana pun gitu ya nah itu tergantung ini jadi idealnya kan satu liter tambah satu liter kan dua liter cuma sesungguhnya enggak misalnya 2,2 liter nah itu bisa kita kurangi yaitu 2,2 liter dikurangi 2 liter itu kan misalnya 0,2 liter berarti berarti volume 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 eksesnya itu adalah 0,2 liter jadi volume ekses ini definisinya yaitu volume sesungguhnya dikurangi volume yang ideal gitu oke nah dari persamaan ini kita disuruh nyari volume ekses parsial molar masing-masing untuk campuran dengan X-nya X-nya 45% nah langsung aja ke mana disini kan diketahui ini ini adalah persamaan untuk volume ekses campuran oke ini bukan volume ekses buat buat apa spesies spesies 1 spesies 2 bukan ya ini buat campuran nah kalau buat yang spesies 1 berapa buat yang spesies 2 berapa nah kalau kita mau cari untuk khusus spesies 1 atau untuk khusus spesies 2 maka kita pakai volume parsial jadi volume parsial ini adalah volume yang dimiliki oleh komponen 1 jika dia di dalam campuran jadi bukan yang murni gitu ya oke ya ini kan pakai yang rumus dulu yang m1 parsial m1 parsial sama dengan m ditambah x2 dm per dx1 m ini bisa dirubah macem-macem jadi m ini bisa dirubah jadi v g s a kan gitu ya bisa v ekses ya bisa d ekses bisa dan macem-macem oke yaudah ini kan sudah ketahui seperti ini ya ini tinggal masukin aja apa namanya di rumus ini supaya cari ini nah sekarang diketahui apa diketahui x1 nya 45% berarti x1 0,45 x2 nya 1 kurangi 0,45 gitu ya nah berarti kalian nanti sudah bisa nyari nilainya ve dari ini kan diketahui x1 x2 kan nah cuman yang jadi masalah apa kalau buat nyari volume parsial ini kan ya dve per dx1 dve per dx1 jadi ini ini yang jadi masalah artinya apa ini kalian harus menurunkan ini jadi ini gini kalau kalian menurunkan sesuatu itu harus variabelnya kalau variabelnya x1 ya ini semua x1 juga yang x2 ini kalian ubah jadi x1 semua nah ini jadi ve nya dari yang ada x2 nya dimasukin x2 dirubah jadi 1 minus x1 kan gitu ya udah sekarang tinggal aja kalian bisa gak nurunin ve terhadap x1 nah silahkan diturunkan sendiri kalau aku aku males soalnya soalnya aku sudah semester 6 jadi jadi malas nurun-nurunin kayak gitu dan sudah gak bisa mungkin ya ya jadi aku pakai watermark alpha nurunin ini yang udah tulis disini nah yang udah tak tulis disini aku turunin bla 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 nah watermark alpha bilangnya hasilnya segini nanti d per dx nya itu segini sudah sekarang kita sudah tahu nih dv per dx nya berapa nilainya dv nya kita sudah tahu tinggal nanti kita bisa cari d1 parsial dan d2 parsial pakai kumus ini gitu ya contoh ya apa sih caranya yang pertama apa ini 48 x1 plus 28 1 minus x1 x1 1 minus 1 ya kan ve jadi ini ve disini sampai sini itu ve oke ve ditambah x2 oke ditambah x2 dikali dv per dx dv per dx dari mana disini minus 4 dikali 15 x1 kuadrat dan blablabla blablabla oke ketemu nanti d1 parsialnya segini d2 parsialnya segini kalau dicampur nanti kira-kira veksesnya 9 cm per mull itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama oke kita tahu volume ekses persial molar masing-masing spesies nah sekarang danyain berapa volume masing-masing spesies yang dibutuhkan bila kita pengennya 2500 cm kubik campuran 45 cm spesies mull intinya apa intinya kita diinginkan volume segini kita nanti butuh oh ternyata spesies 1 butuh misalnya 1000 terus spesies 2 butuh 1700 nanti kalau dicampur jadi segini kan gitu ya intinya gitu nah ini diketahui juga volume murni volume murninya spesies 1 dan volume murninya spesies 2 oke nah gimana sih cara nyariknya kalau diketahui kayak gitu jadi diinginkan V nya segini V campuran ini ingat ya ini V campuran ini V spesifik jadi V cm kubik per mol oke sedangkan kita bodohnya V cm kubik berarti kita harus tahu berapa mol campurannya ini ya kan kita belum tahu nah cara taunya gimana yang pertama kita harus tahu dulu volume parsial dari spesies 1 itu berapa volume spesies 2 parsial itu juga berapa nah ini adalah rumus dari eh sorry vanes jadi diketahui bahwa volume parsial dari volume excess parsial dari spesies 1 adalah volume satu parsial oke yang kita cari dikurangi volume parsial yang ideal nah artinya apa kalau volume satu parsial ideal ini artinya adalah volume murni jadi definisinya ideal itu adalah volume parsialnya sama dengan volume murninya oke nah karena volume murninya diketahui bukan dari soal oke dengan rumusnya jadi seperti ini kan nanti ya volume excess sama dengan volume yang parsial sesungguhnya dikurangi volume ideal volume excess sama dengan volume parsial kurangi volume ideal tapi kalau kita mau mencari volume parsial berarti caranya gimana ya volume ideal ini yang ideal ditambah dengan volume parsial excess nah gimana cara nyari ini oh sudah dicari tadi ya dicari ini volume excess parsialnya segini jadi tinggal ditambah aja yang ideal ditambah yang excess parsial nanti ketemu volume parsial spesies satu ini juga ada volume spesies spesies dua oh ternyata volume satunya itu butuh segini volume segini karena kita gak tahu molnya berapa kan dia nah kita bisa pakai cara yaitu apa volume apa namanya volume spesifik campuran sama dengan apa sama dengan V1 karsial dikali molnya ditambah kedua karsial kali molnya ya oke atau boleh jadi sorry ya spesifik campuran dikali n campuran sorry V spesifik campuran dikali jumlah mol campuran itu sama dengan V1 parsial dikali jumlah mol yang punya spesies satu ditambah V2 parsial kali ini kalian paham lah pasti volume spesifik ini itu bisa dicari yaitu dengan cara apa dengan cara ini V1 parsial dikali X nya oke ditambah V2 parsial dikali X ini benar kalau dari mana disini hari ini V N V N V N V N V ini kalian bagi semua ini sama kalian bagi sama N campuran jadi kalian ini semua ini kalian bagi sama N campuran coba ya berarti V spesifik campuran sama dengan N campuran bagi N campuran N 1 V1 parsial dikali N 1 per N campuran lihat apa N 1 dibagi n campuran X1 V2 parsial N 2 per N campuran alias X2 jadi intinya V spesifik campuran ini bisa kita cari dengan menggunakan V1 parsial dikali X nya ditambah V2 parsial dikali X2 jadi ketemu deh nanti ini oke sekarang ya oh jadi kalau V nya segini V nya segini dicampur nanti V campurannya itu nanti punya spesifik mol segini nah kalau butuhnya campurannya 2500 berarti berapa mol nya berapa mol campuran jadi tinggal dibagi aja 2500 dibagi 104 nanti ketemu sekitar 24 mol oh jadi kalau kita mau menghasilkan campuran dengan volume 2500 kita butuh mol 24 mol nah kalau gitu berapa mol yang buat spesies 1 terus berapa mol buat spesies 2 ya tinggal dikali aja kan ya M1 sama dengan X1 dikali N dikali aja fraksi molnya dikali molnya oh jadi ternyata kita butuh jumlah mol spesies 1 itu 10,8 mol jumlah spesies 2 itu 12,2 mol kalau ditambah nanti jadi 24 mol dan memiliki campuran segini oke berarti kita sudah menjawab berapa jumlah mol yang kita butuhkan untuk mendapatkan campuran segini nah sekarang peranyaannya kita kan tidak ditanyain mol kita ditanyainnya yaitu volume berarti gimana cara-cara tahu kita berapa volume yang dibutuhkan untuk spesies 1 dan spesies 2 dikalikan dengan volume murni nah kayak gitu aku kayak ngajar arah SD volume 1 dikali N1 oh ternyata kita butuh spesies 1 sekitar 12.75 cm kecil terus N2 dikali volume mulingnya yaitu segini nah kira-kira nih kalau ditambah berapa hasilnya tinggal nambah oh ternyata idealnya itu kalau dicampur itu 2279 nah sedangkan campurannya 2500 ternyata berarti kita bisa cari volume eksesnya kan ya volume eksesnya berarti nah ini sorry ya berarti kalau idealnya itu segini totalnya segini berarti eksesnya ya tinggal dikurangin yang sesungguhnya dikurangin yang ideal oh berarti ada volume ekses segini nah sekarang volume eksesnya kita tahu segini dan n campurannya segini berarti kalau kita mau cari volume ekses campuran yang spesifik jadi tinggal bagi aja 220 dibagi 24 nanti ketemu volume ekses campuran spesifiknya itu segini 9,1575 nah kalau kalian lihat kalau kalian lihat kira-kira sama gak ya sama yang tadi kita sudah pernah ngitung dari volume sini aja PE sama dengan 48 kali blablabla ini kalian masukin 0,45 nanti ketemu Vxr segini oke ketemu Vxr segini ternyata sama oke artinya apa artinya apa yang sudah kita hitung barusan ini sepanjang ini itu benar gitu maksudnya sesuai gitu loh dengan apa yang diminta jadi ini cuma buat pembuktian aja sebenarnya ini cuma buat pembuktian aja sebenarnya yang ditanyakan ini kan ya berapa volume murni yang dibutuhkan kalau kita mau ngetes bener gak ini kalau ditambah hasilnya 2500 ini kalian cari volume excessnya bagi campurannya nanti ketemu spesifiknya dibandingin sama ini sama persamaan ini oke ya itu aja sih simple kok termo itu sebenarnya gak susah harusnya ya lagi kalau kalian di OTK 3 itu ini penting buat distilasi di PLA paper liquid PLA itu fungsinya untuk distilasi kalau gas liquid equilibrium gas liquid equilibrium itu biasanya pakai hukum entry ini fungsinya untuk absorpsi kalau ini kan paper liquid equilibrium gas liquid kalau liquid liquid equilibrium ini fungsinya buat liquid liquid equation terus kalau solid liquid equilibrium ini fungsinya untuk bleaching terus kalau PLA ini fungsinya untuk profesor swandi gitu gak tau dia fungsinya buat apa aku gak tau gak mau diajarin pokoknya PLA ini ya ada gunanya lah intinya aku gak tau juga PLA ini fungsinya buat apa intinya semua yang kita belajarin nanti di termo 2 ini semuanya berfungsi buat OTK3 ini OTK3 nanti kita belajar distilasi kita belajar absorpsi kita belajar LLI kita belajar leaching dan sebagainya cuman nanti kita gak belajarin nanti di termo 2 liquid equilibrium oke ya itu aja sih sebenarnya kalau mau ditanyain lagi bisa chat langsung masuk di group aja jangan di pecing oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati